Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Lama tidak berjumpa Semoga teman-teman semua tetap sehat Dalam lindungan Allah SWT Diberikan panjang umur Baraka rezeki dan baraka segalanya Amin Di hari yang bahagia ini Saya selaku pemilik channel Anak muda mengucapkan selamat Hari Raya Itul Fitri Menala izin walfaitin Mohon maaf lahir batin Apabila ada salam saya Dalam penyampaian konten-konten sebelumnya Dan di kesempatan kali ini Saya Mereview Crossover DBX Made in China Yang banyak Breder di pasaran dan Di kalangan soundman Nah seperti ini ya teman-teman DBX China Dan ini sama pemiliknya Ditutup isolasi Bedanya China dan USA Apa mas Nah yang pertama Perbedaannya Ori China dan Ori USA itu Dari harganya yang jelas Karena Ori USA Itu masih Sama seperti di LMS Di LMS mungkin ya harganya Kalau yang Ori China Bisa dibawahnya harganya Di bawahnya di LMS itu Dan bedanya dengan yang KW apa mas Kalau yang KW ya beda lagi Dilihat dari fisiknya Juga sudah Sudah beda Kalau yang KW Kalau kita melihat Setara detail Pada tulisan Misal ini ya Tulisan DBX ini Tulisan Yang ada pada DBX ini Warnanya dia tidak Seperti ini Tapi putihnya putih Putih bening Putih yang mencolok Nah logonya juga Logo DBXnya ini Tidak seperti ini ya Kalau ini kan Timbul ya Logonya Kalau KW dia Seperti sticker Dan Warnanya ini Memerah Sangat-sangat merah Kalau yang KW Sedangkan ini Ori China Ya seperti ini Beda Dan yang Perbedaan yang signifikan Adalah beratnya Kalau yang KW Ringan Sangat ringan Karena dia mikro Komponennya Dan kalau yang Ori itu Berat ya Karena dia komponen full Dan besinya juga Plat yang bagus Oke langsung saja Kita Buka dalemannya Ini sudah saya copoti Untuk Murnya Bautnya Kita buka ya Teman-teman Kita buka Dalemnya Seperti apa Nah Nah Ini adalah Penampakan Ini adalah penampakan Crossover DBX Made in China Made in China Seperti ini teman-teman Coba saya Nyalakan flashnya ya Bisa teman-teman Lihat dengan detail Ini trabonya Seperti ini Seperti ini Mungkin sekitar 1 atau 2 ampere Ini PCB nya itu Full Satu Satu box Ini full ya PCB nya Kalau yang origina IC Ini untuk input dan output balance Dia pakai CRC CRC tipe 55320 Nah 55320 ya Dan untuk IC Di frame nya Dia pakai apa ini Sebentar ya Dia pakai Apa ini Kalian jelas Nah CM CM937RJ Saya belum pernah melihat Seperti ini IC ini Sebelumnya Nah ini ya Teman-teman Penampakannya Mainboard nya Beda Kalau yang KW Kalau yang KW itu Dia tidak full Seperti ini Kebanyakannya Dia komponennya Mikro Kalau ini kan Makro IC nya besar-besar Resistor nya Juga resistor Besar Milar nya Juga kelihatan Merah Seperti ini Kalau yang mikro Itu seperti Mesin HP Mesin HP Itu loh teman-teman Nah dia kan IC-IC nya Kecil-kecil Banget ya Kalau ini Original Harganya pun Juga beda Kalau yang KW Mungkin kisaran 500 sampai 700an ya Tergantung KW berapa Grade A Atau berapa Dan tokonya Dimana Nah Seperti ini Teman-teman Penampakannya Dan suaranya Gimana mas Kalau Ori dan KW Di konten selanjutnya Mungkin saya akan Membuat konten Suaranya Jadi tunggu saja ya Nantikan saja Di channel saya Kali ini Review saja Oke teman-teman Konten kali ini Apabila ada Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton